hai 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 kita harus semangat pengguna tetap semangat apalagi kita akan bertanding lagi di home iya di pekan ke tujuh tapi pekan ke enam untuk PSM kan ditunda satu laga Iya ada peluangnya kita ini bisa urutan pertama ya eh kalau menang langsung penguncak kelas men eh sementara sementara ya karena kan masih ada tapi enggak ada pertandingan Madura lawan Borneo ini eh Borneo sorry Persikabu ini malam itu juga cukup menentukan kalau Madura menang bisa jadi masih Madura yang di atas kalau menang dia nanti kan pentingannya nanti dia setengah sepuluh tapi ya Hai intinya PSM harus menang supaya tetap bisa berada di tiga besar iya dan apalagi PSM kan masih ada jatah laga tundanya satu kali betul baru itu jadi kalau dia bisa menang lagi PSM penguncak kita kelas menyesal lah tapi lawannya berarti ini tribuner setah kenapa ya Persibandung wih yang lagi terluka iya di Persibandung ini lagi sakit-sakitnya sekarang apalagi pekan terakhir yang kemarin dia dipermalukan di kandangnya ini ide Bali United 32 jadi otomatis Persibandung datang ke pare-pare dengan misi untuk memperbaikilah pementannya betul apalagi nanti debut mie pelatih Indonesia Indonesia Korea Jepang ya pokoknya dia pelatih salah satu pelatih top lah di Indonesia iya pernah apa namanya pernah bermain di Barcelona Real Madrid tapi ini bisa menjadi apa ya bagi Persibandung ada dua sisi disini dari yang pertama kemungkinan Persib akan tampil bagus dengan recikannya Luis Mila atau kemungkinan terburuknya permainan Persib belum stabil karena pelatih baru nih masih mencoba untuk apa namanya menyelesaikan diri ya menyelesaikan dengan strategi barunya Luis Mila dengan materi pemain dengan materi pemain karena pasti akan beda sekali taktik dari Luis Mila dengan Robert Betul jadi kalau Persib bisa langsung menyelesaikan diri ya kemungkinan akan sangat bagus tapi jika yang saya bilang tadi jika belum bisa menyelesaikan ada kemungkinan PSM yang akan bisa mendapat kemenangan di sana apalagi PSM juga datang dengan apa ya meskipun kemarin ya kita harus tersingkir di FC tapi menurut Coach Tavares itu kemarin kita sudah tampil sangat-sangat bagus dan ini jadi modal ya seperti inilah ciri khasnya katanya PSM seperti yang kemarin kita lihat meskipun kalah ya tetap bermain menyerang mencetak gol juga kemarin 2 gol inilah yang akan dibawa Coach Tavares nanti di melawan Persib Bandung Coach Tavares juga ini dia bilang Luis Mila ini pelatihnya, dia puji pelatihnya Luis Mila termasuk pemain-pemainnya Persib Bandung dia bilang Persib Bandung ini memiliki materi pemain yang di atas kertas itu yang terbaik di Indonesia saat ini betul memang sih kalau kita lihat materi pemainnya Persib mulai dari pemain asing sampai pemain lokalnya itu ada kelas-kelas satu semua gimnas ada di sana dimakmanami pemain naturalisasinya ada berapa jadi hari ini tadi tadi sore Persib Bandung sudah datang Persib cuma membawa 20 pemain untuk menjamu PSN ya bisa dibilang ini termasuk jumlah yang sangat sedikit ya untuk sebuah pertandingan memang Persib lagi ada beberapa pemainnya yang lagi masalah termasuk bekasinya Nick Nick Keepers itu dipastikan tidak bermain besok eh Lusa sorry Lusa karena dia absen dan dia juga memang tidak dibawa ke pare-pare jadi akan berkuranglah sedikit kemampuan Persib di lini pertahanan ini bisa dimaksimalkan oleh pemen-pemen PSN khususnya Everton iya betul ini kita tunggu lagi golnya karena Everton terakhir mencetak gol lawan Rans yang dua gol itu lah kemarin setelah itu lawan Arema tidak cetak gol kemudian lawan Kuala Lumpur absen lagi mencetak gol kalau kita tunggu ini harus cetak gol lagi tambah golnya sekarang yang sudah tiga eh ya tiga tiga sekarang ini boleh bisa tambah satu atau dua supaya bisa juga masuk di ajaran top score itu yang kita harapkan prediksi tak bagaimana Tribuners misalnya PSN menang kalau saya saya yakin 80% PSN akan kembali menang di pare-pare ini juga misinya PSN ini sebenarnya untuk melanjutkan catatan bahwa PSN tidak pernah kalah di kandangnya iya berapa kali main di kandang ini? tiga kali? sudah tiga kali main di kandang dua kemenangan dan satu hasil seri Persija Jakarta dan kita ingin memperpanjang catatan kemenangan atau catatan bagus di lagakandang betul dan melawan tim besar karena ini yang menarik ini dari PSN karena 4 lagakandangnya klub besar semua langsung melawan iya pertama lawan Bali, nah kita menang kemudian lawan Persija, nah kita main imbang kemudian lawan Arehma lagi, ini Persija batu lagi jadi langsung ini ada apa semua klub-klub besar di lagakandangnya PSN ini jadi memang ada sisi positifnya di situ ini kandang baru, semangat baru jadi bisa dipakai untuk melawan klub-klub kuat ini betul ini kita akan lihat saja besok dan yang menjadi masalah juga sebenarnya Costa Pares ini sedikit pusing untuk rotasi pemain karena bayi padat sekali, capek sekali pemain ini sementara pemain yang bisa dimainkan itu juga terbatas betul tidak terlalu banyak, maksudnya ada sih cuma yang untuk berpengalaman itu hanya beberapa jadi ya kita lihat tapi Costa Pares ini pelatih jago ini memutar-mutar pemain ini iya tau, memaksimalkan sudah ada ya kemarin waktu lawan Kuala Lumpur 2B utama kita absen Yuran dan Agung Manang tapi Tapares masih tetap bisa memainkan pemain yang tersedia dan ya meskipun kalah tapi tetap ada tuji perlawanan dan PSN juga bisa mencetak gol kemarin 2 nah itu untuk PSN persiapannya dan ada kabar gembira juga ini bocoran sedikit PSN ada bus barunya ada mobil barunya ada busnya sekarang yang akan dipakai selama satu musim ini eh bolak-balik pare-pare makasar jadi malam ini diluncurkan di launching busnya ini dan sekaligus dilepas untuk membawa pemain PSN ke pare-pare jadi PSN akan berangkat malam ini menggunakan bus baru mungkin bus barunya seperti apa lihat nanti foto-fotonya ada itu di halaman 1 Tribun Timur tapi busnya ini bocorannya busnya masih apa namanya masih sudah di full branding bus bus dari salah satu sponsornya PSN juga jadi ya pasti keren lah keren lah karena terakhir PSN punya bus itu berapa ya yang warna merah juga itu ada juga dulu bus kecilnya itu itu sudah tidak dipakai selama ini PSN punya bus baru jadi memang sudah wajib PSN punya bus baru karena sudah PSN pasti akan selalu melakukan perjalanan darat dari Makassar ke pare-pare karena nanya di pare-pare itu iya kemudian satu lagi dari ada kabar apa ya kabar kurang bagus juga sih dari PSN U18 kita pemain yang junior yang akademi tadi menjalani apa namanya Elite Pro Akademi EPA yang untuk Liga U18 itu Liga Pememurannya kalah kita kalah sama Bayangkar tadi 1-0 tapi tadi sore dia main tapi ini baru pertandingan awal jadi masih ada beberapa masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya dan PSN masih bisa PSN Junior ya PSN U18 masih bisa merekomunangan untuk paling tidak mempertahankan gelar juara karena PSN U oh sorry U16 yang juara bertahan juara bertahan EPA ini tadi U18 itu untuk halaman PSN kemudian kita sedikit kebocoran kebocoran berita untuk halaman otomotif dan properti ini kan yang lagi gosipnya ini akan naik harga BBM Pertalaid dan Solar kabarnya pekan depan sih diumumkan dan mudah tidak jadi lah karena kita sebagai pengguna bahan-bahan makar Pertalaid pasti akan terpengaruh juga nah menurut asosiasi apa di Jakarta penjualan BBM ini nantinya juga akan mempengaruhi penjualan eh sorry harga BBM akan mempengaruhi penjualan sepeda motor jadi kalau kalau naikin nanti bank harganya ini Pertalaid bisa kemungkinan besar penjualan sepeda motor akan terpengak berkurang karena dia berkaca dari tahun 2005 BBM kala itu naik penjualan sepeda motor anjlok turun drastis pas BBM itu naik dari harga berapa ke harga berapa jadi diprediksi penjualan sepeda motor akan turun kalau Pertalaid benar-benar naik harga nah kemudian untuk properti yang masih butuh rumah-rumah baru kita terus menyajikan atau memberikan referensi-referensi rumah baru ada salah satu rumah unit rumah baru yang dikeluarkan oleh mutiara properti di lagun lagun mutiara properti ada unit barunya di sana sebenarnya ini rumah-rumah lama eh bukan rumah lama bentuknya bentuk lama cuma ukurannya lebih diperkecil diperkecil jadi harganya juga bisa lebih terjangkau untuk yang masyarakat yang ingin membeli dimana lokasi ini rumah dan bagaimana bentuknya ada di halaman 6 nanti foto-fotonya di situ kemudian apa-apa sih yang kelebihan itu rumah ada di situ oke ada nih memang gini kayaknya oke deh kakak Marisa oke kemudian untuk berita-berita lainnya untuk berita Makassar silahkan buka koran halaman 8 ada banyak berita-berita soal seputar Makassar oke terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya ya terima kasih Terima kasih telah menonton!